hai oke teman-teman jadi video kali ini ini cuman selingan aja karena sebenarnya ini adalah bukan potongan juga sih kemarin itu sebenarnya gue memasukin sama di video sebelumnya cuman karena terlalu overdurasi jadi gue sengaja jadi gue pengen ini di review di video sendiri jadi di sini kita akan mereview sama-sama dan melihat eh satu bagian yang sudah gua buat sebelumnya yang sudah gua buat cuman kemarin nggak sempat dan itu berada di kandang Gorilla Oke jadi mungkin kita akan langsung aja lihatin tempatnya dan kemarin itu kan kita sudah bikin kandang Gorilla cuman kayak masih ada beberapa bagian tempat yang masih kosong Nah jadi gue tambahin terus kemudian ya sambil ngisi-ngisi tempat yang kosong-kosong jadi ya udah gua bikin satu tempat untuk melihat Gorilla nah disini persis di bawah jembatan eh di bawah jembatan di samping wahana airnya stasiun wahana airnya di sini kita udah bikin jembatan untuk menuju ke sebelah teman-teman lihat di sana itu kita akan menuju jadi kita lewatin jembatan jembatan untuk menuju ke Gorilla Gorilla restoran ya kalau gue sebutnya itu sih nah dari atas sini teman-teman bisa lihat ke arah bawah itu bisa melihat ke arah kafenya ya kan cafe air cafe air yang yang ada di sebelah sana dan juga bahan air nah disini ini adalah foodshop nah ini ada kosmico disini serta banyak banget merchandise yang bisa didapatkan disini nah disini ada brosur-brosur kayak gitu isi-isi formulir gitu ya kan untuk survei atau mungkin ya apapun itulah pokoknya ya macam brosur dan juga kalau disini ada gantungan ada gantungan tempat brosur-brosur kayak gitu terus disini juga ada kayak semacam snack snack khusus atau minuman-minuman khusus eh tapi Gorilla ecap Gorilla dan disini ada foto bot jadi kalau misalkan mau berfotongan jadi temanya itu Gorilla jadi bisa berfoto disini ini ada foto bot coba kelihatan dari keluar jadi ada patung Gorilla yang besar nah untuk souvenir shop and souvenir dan juga merchandise nya juga disini ini ada banyak baju-baju kaos-kaos kayak gitu kan ada warna-warni ada juga banyak bentuknya dan juga jenisnya terus juga disini ada jimbe-jimbe ada drum-drum ini kayak gitu terus ada kain dan juga bantal-bantal pilau-wilau kayak gitu kan terus juga ada pinatanya zebra ini pemainan sebenarnya yang ada pemainan dan juga ada patung ilama yang gold edition dan juga disini ada buah-buahan kayak gitu kan sama sih dan juga disini ada bendera-bendera kayak gitu flek-flek jadi mungkin itu jadi mungkin biar memudahkan mereka kalau ingin beli merchandise kan sebelum masuk ke dalam restorannya nah sekarang kita akan masuk ke dalam restorannya jadi disebelah sini itu ada pintu menuju ke area dapur cuman enggak ada apa-apa cuman ceritanya doang ada pintu untuk dapur dan disebelah disini untuk menuju ke area bar site-nya nah sekarang kita masuk ke restorannya dan wow ini restoran khusus buat kalian yang sedang pengen ngeliatin kandang Gorilla ya jadi disini ada lengkap jadi ada disini ada kursi tunggu sambil mungkin bisa dilukis kalau kalian pengen dilukis tak bisa minta request untuk dilukiskan sambil nunggu terus disini juga ada barnya ada ada apa sih kok gue lupa ya untuk tempat kasih Oh tempat kasir nah disitu ada banyak ada menu-menu kalau teman-teman lihat sini ada menu-menu ada menu makanan ini ada bakul ya ada bakul kayak gitu terus ada fruit kayak mungkin salad atau apapun pokoknya ini untuk bo apa etalase boardnya juga menu boardnya terus disini juga ada banyak kayak dekorasi-dekorasi semacam ya seperti begitulah kalau lagi ada di restoran ini akan banyak banget aksesoris dan juga furniture dekorasinya dan disini ada gelas-gelas ini gelas-gelas gelas cangkir-cangkir kayak gitu kan yang dia bisa dijual juga nah ini tempat duduknya buat pengunjung kalau lagi santai di sini sudah ada lo tiap mesin sudah ada menunya ya jadi nggak perlu jadi antar lagi tinggal pilih aja di menu jadi tinggal pilih aja langsung terus untuk di luarnya juga di luarnya sini ini ada brosur juga ada kotak brosur dan juga tempat duduk ini buat yang emang bener-bener eh VVIP biasanya sih di luar sih jadi kalau yang biasa itu biasanya di dalam kalau kalau yang VIP itu biasanya memang di luar kayak ngadain parti akan jadi memang spot viewnya tuh khusus terus kemudian Nah untuk mainan nah disini bukan cuma untuk orang dewasa doang jadi ada buat anak-anak juga jadi disini kayak ada pukul-pukul-pukulan kayak gitu pukul monyet ya kan jadi kayak misalkan kepalanya mencungol kayak gitu kan jadi bisa dipukul kayak gitu cuman martilnya kemana ya martilnya gue belum buatin deh untuk mukul-mukul ini Oke selanjutnya disini juga ada koin mainan anak yang kalau dimain masukin koin langsung gerak kalau langsung jalan ini gue suka banget dulu naikinnya ini cuman ya karena udah dulu ya waktu masih kecil sekarang enggak lagi lah jadi ini juga ada mainan anak-anak ada wolf ada wolf dan juga ada jerabah sama disini juga ada information board dan juga juga brosur-brosur nah ini ini spot khususnya ini juga termasuk VIP sebenarnya karena untuk dapetin spot di pinggir sini tuh ya harus reservasi dulu harus pesan dulu harus nah dari sebelah sini ini bisa kelihatannya gorillanya tuh bukan satu lagi lari-lari dan satunya lagi eh mana tadi ya enggak kelihatannya Oh itu itu dia lagi berada di pinggir sungai ini ada lima hewan ini Oh bumi editinya belum kita setting Oke enggak masalah nanti kita setting nah kita lanjut lagi itu lihat Gorilla banyak banget lagi minum satu dan disini bisa kalian lihat nah di sebelah sini itu ada tempat outdoornya juga tempat santai juga di luar sini dan ini persis dibawa patung Gorilla ya dibawa dibawa gunung batu Gorilla ini besar banget ini terus kemudian bisa lihatin juga yang lewat pakai monorail bisa kelihatan lewat sini nah ini kelihatan dari sini air mancurnya juga terus gorillanya juga kita lihat dulu ini nih asik banget ya dia lagi main teman-teman Oh hebat-embat jarang-jarang ini semua kita lihat Gorilla mainin keyboardnya tapi kali ini ada kebetulan dia lagi main keyboard gue nyambut gina yang jantannya mana ya wah hahaha hebat juga jadi Oh itu si jantannya lagi ada di dalam sini teman-teman dia mungkin lagi istirahat ngantuk mungkin ya misi bapaknya Gorilla yang besar banget ini lagi tidur serem juga ya kalau tiba-tiba bangun rekamnya gitu kan keren juga nah ini ini kita reset dulu terus ini juga kita reset dulu mainan-mainannya jadi teman-teman mereka bisa ngelihatin dari sini ya nah ini kelihatan juga dari sini jadi mereka bisa kelihatan sih sebenarnya sama gorilanya kalau eh misalkan pengunjung yang lihat ya otomatis gurunya pasti ngeliat dan pasti nyampernya sih kalau menurut gue pasti bakalan nyampernya sih ah kemudian mungkin kita akan kasih sedikit itu ya eh climbing table platformnya jadi kalau misalkan nih kalau misalkan gorilanya berada di sebelah sini misalkan dia kesini mungkin dia bisa manjat gitu kan jadi supaya lebih itu aja sih lebih lebih ada area sendiri buat para gorila ini dan juga tempat khusus karena misalkan ada tamu-tamu kayak gitu kan pengunjung-pengunjungnya happy pengen lihat secara dekat dan detail jadi bisa ada tempat yang lebih dekat sih jadi mungkin kita kasih di sebelah sini juga jadi ini lumayan sih jadi bisa lebih dekat ngelihatnya kalau misalkan ada gorila yang manjat di sebelah sini dan mungkin enggak usah terlalu banyak-banyak juga untuk climbing platformnya cuman nambahin aja sedikit karena sebenarnya ini sebenarnya bukan bukan itu sih bukan nge-build cuman nge-review aja dan juga ya kebetulan ada sedikit waktu jadi kita bisa nambahin untuk area tandangnya dan ini berguna sekali baru kepikiran sih kenapa baru sekarang di tambahin ya kemarin enggak kepikiran kalau mau pengen nambahin ini jadi biar coba sekarang kita lihat dulu apakah traversable areanya itu bisa dicapuk sama gorillanya belum ya enggak 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 mau di itu ya coba ini climbing traversable area Oh ya sudah nih teman-temannya jadi dia bisa sampai ke sini cuman manjatnya nih kok kok enggak mau dipanjatin ya mungkin belum ya tapi mudah-mudahan deh dipanjatin jadi kayak semacam podium gitu biar lebih dekat sekali sama para pengunjungnya dan sejauh ini mereka ada pan-pan aja sih di kandangnya wih gede banget ini jantannya nih dan suka banget ya minum di air sungai kayak gitu dia lagi minum dan anak-anak yang lain ini anaknya satu ekor lagi main terus sama si induk betinanya mana ya induk betinanya Oh ini induk betinanya lagi di sebelah sini nih oke teman-teman jadi mungkin review dari Gorilla restorannya cukup sampai disini dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi dan ketemu lagi di next video dan juga pastinya kalian jangan lupa kasih komen dan saran kalau misalkan ada yang perlu ditambahin atau masih ada yang kurang di beberapa tempat menurut kalian kalian bisa komen dan kasih saran di komentar dan juga mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian ya teman-teman eh jadi mungkin itu aja semoga ini bisa menemani waktu kalian dan nyep sampai jumpa di next video gue remora bye 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 pihak Kita naik disini dong Ia 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 selamat menikmati